Intro Nabi Suleiman mengharisi Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu tapi waktu lama menghentikan tidak masalah ilmu seperti pinter Nabi Suleiman jadi Nabi Dawud seperti Suleiman itu tidak masalah ilmu seperti pinter Nabi Suleiman kita lihat ini ayat ini kita lihat ayat berikutnya ada surat ambiak diterangkan sepunti ini jadi jadi pinter Nabi Suleiman gara-gara Nabi Dawud itu terlalu lugu tanmasyur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh kila empat, maunya tiga saja diperkosa tiga tokoh seorang perempuan cewek itu hamil jadi gunjingan dilaporkan oleh Nabi Dawud sebetulnya tiga orang ini tersangka tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi misalnya yang diperkosa aku si A, si B, si C tempat ini sepertinya aku này sepertinya saya umur 21 tahun sepertinya mahkamanya Nabi Sintan Dawud dibenarkan cinta belajar oleh lugu dan ini orang aku ada bukti tapi pengirahan keresaknya itu lucu lugu lugu terakhir malah menginch tidak paling diperkosa asu itu maksudnya maksudnya paling yang diperkosa asu barang bali cawih da'u terseksa terseksa terus Nabi Suleyman mengatakan ini andekan hakimnya saya pasti keputusannya tidak seperti ini Nabi Dawud dengar itu terus ya sudah kamu saja yang memutuskan akhirnya walahasil orang telu orang telu, orang telu, orang papat ditahan ditahan diceluk oleh Nabi Suleyman jadi kamu seumur kok sasuh iya, Suleyman umur 12 tahun rupa Nabi Suleyman, kewaket ada rupa apa yang itu sudah dipisahkan dari tiga barang ditanya model polisi ini polisi yang model Suleyman diceluk oleh Nabi Suleyman, jari menekan hakimnya apa? putih terakhir menekan hakimnya apa? hirang barang dikonfrontasi kan tidak janjian dikonfrontasi jawabnya, kita menekan hakimnya putih, kita menekan hakimnya tidak menekan hakimnya jadi roh kabeh orang telu roh bareng serentak roh bareng jadi seksi yang kita diperkos asuh jadi roh serentak bareng diperkos asuh kok orang telu menekan hakimnya, tidak menekan hakimnya tidak menekan hakimnya apa? hirang akhirnya kita berguruh terus dihukum nah gara-gara kecerdasan nabi Suleyman wao lewat rekaya saiki darah ini apa? fahfaham Suleyman terus diuji lagi orang orang di anak kakak beradik di anak loro bodoh-bodoh di anak bayi jenis cacilik rainnya kan terse mirip-mirip berhasil di tengah hutan di pangan serigala 1 terus yang mbak yune itu mbak yune sejanya anak yang dipangan itu ada adik tapi berhasil adik itu ngotot pokoknya itu anakku yang selamat itu yang dipangan itu anaknya jenis lapor nabi dawud nabi dawud itu modelnya lugu ngerti yang ngaku ya sana emm barang nabi Suleyman itu germeng senangannya malah ini germeng ya boleh keputusan kok ngonoh cara aku hakime enggak seperti itu nabi dawud tapi demokratis ya enggak apa-apa kamu saja yang memutuskan masyur nabi Suleyman ngutus saya ini mbak eloro anaknya sitok yang dibagia itu ketok kenapa ketok nabi Suleyman ya dramatis ada pengawal yang menjumpuk pesut ketok yang dibagia loro ternyata sama adiknya dia enggak nangis sama mbak yunnya enggak nangis enggak nangis enggak walaha sudah jadi anak-anak saya sampai juga salah bersama adiknya tidak nangis terus dikatakan mbak yunnya ada anaknya itu nggak nangis anaknya akhirnya dikatakan mbak yunnya juga orang nangis karena seorang ibu pasti tidak berbatas anaknya dia adiknya kenapa anaknya itu paling pikir dia anaknya kebak salah paham segala maksudnya artinya Suleyman doi akal noto direkayasa cara bahasa ini supaya kita aslinya dising seorang ibu, dising enggak seorang ibu itu sebetulnya fahfahamnaha Suleyman Suleyman ini yang cumperdas dia itu kecerdasannya kegawa nganti tua, tapi terus tua-tua nganti urusan wedok barangnya masjur jadi ratu bilgis itu terkenal ayu, wayu banget tapi jen-jen itu mantap Suleyman itu sebuah jenis ada orang ayu penguasa Yaman, bilgisnya apa dirabih pisan? kita ngajari Suleyman, apa dirabih akhirnya bilgis itu jen itu mengikuti hembusan fitnah, bilgis itu wayu tapi sikili, jalan jalan itu maksudnya anak wuluni wayu tapi sikili Suleyman itu Suleyman itu kurang akal ya bilgis itu yang aman, Suleyman itu yang timur tengah, orang Suleyman Suleyman terus bilgis boko terus wah antem kromo ada ratu bilgis itu boko dipindah untuk buruk ke Suleyman itu Solomon Suleyman itu Suleyman terus bilgis itu boko terus sabak boko belgis itu yang terlalu 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 semacam-macam akhirnya Suleyman itu pindah waduh ayu ini sampai dirabis ditaluknya kok apa-apa? macam mana itu terus mengumurkan Nabi ya beling, tapi Nabi dari beling kan rauh lah akhirnya di negara istana sangka min zabarjat indahasarhum memarodum min kawari koko 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 ngisori banyu jadi lugu di istana, terus bilkis diceluk tapi jadiru orang yang diceluk sempetan bilkis bergong ngerti koyok-koyok banyu terus sikileh dicincin ngerti juga, wah, resik gak ada apa, rambut walaah, walaah mau ngujur khusus ya, ngerti ceritanya Nabi ya, ngerti ya, nanti tiru, tapi ya, nanti ketika lagi nanti ya, serahkan yang dijelas walaah, kalau ngerti walaah, kalau nanti selamat mangel, lugu ya, mau percara jenu mangel, kabel apa-apa, dirabi ya, nanti ya, nanti ada syariat maksimal apa, apa-apa maksudnya Syed Zebidi tahu cerita wangnya yukudu ada cerdas ya, gori ini ada rojo nguwanteng, suge, seneng ini rabi cah perawan, wayu ya, seneng ini rabi perawan, apa, ayu roto-roto ya gelam mergul rojo, apa, suge nguwanteng ya bareng ada cah disayu pacaran, sendiri tahun ini Syed Zebidi, saya nyari ikhya wana cahwayu kampungnya dikne, dikne, seweneng jubli dikne roto, waduh, kurang ngajar kurang ngajar, kesaingan gak kalah bareng roto ini tegak gue lihat orang ayu, disuk roto ya, mau era islam pun, era-era era bani islam ini tako i, pemudam coroknya biye cahwiduk itu maksudnya tako, kakwani biye, tahu digendak uang tau orang ini, roto ingin perawan ya, steril, ya udah tahu digendak uang enggak kurang ngajar jawabnya cahwiduk itu ya, apa-apa jalan dengan rabbi tapi waini kotor itu anahukot kebala harajilun tapi aku bersaksi tenang, saya tahu diambung orang lain oh, rojo diislam kan, rojo ini orang soleh cuma senang rabbi ya orang yang tinggal maksudnya, aku kan soleh orang yang tinggal ini aku soleh orang yang tinggal gak sih itu dirabi suatu saat dirabi cahwiduk warani berani orang yang tinggal berani maksudnya orang yang tinggal berani apa harga diri? orang tahu dirambung orang lanang kok gelap apa? dirabi orang lanang itu bapaknya pihak mbak ingin tahu apa-apa yang muni orang lanang liya, apa? pokoknya tahu diambung orang lanang jari rojo ini karena gak ajil yang muni orang liya apa? tapi capek itu biasa diambungi tiang lanang akhirnya rojo kan gak minat, waduh biasa diambungi orang lanang suatu saat dirabi cahwiduk rojo dia kata, aku pun rabbi wang gak ada cemburu gak ada harga diri lalu masanya jalan si inten orang lanang kira mau diambung orang lanang, aku bapak aja ini orang-orang yang soleh rondok diweakal ngono ya lah Nabi Suleman yang ngomotan iku wawu ngomong diluk sikil barang macam-macam tapi niat dirabi ya malanya cara fakir ini termasuk di toleransi nonton orang wedok niat dirabi maka hal-hal ini orang lain berkata ini orang niat dirabi tapi aku niat, buat jenis orang rakan-rakan diniati rakan-rakan diniati rakan-rakan diniati rakan-rakan terimakasih itu apa? minan nisan tapi tidak akal jadi aku gak ada sejarah kata maka ini masalah yang wedok adalah misteri Tuhan Nabi Ibrahim berkata-kata berkata-kata Siti Hajar itu tidak pandai-pata Sarah ada hadiah Sarah jadi Nabi Ibrahim senang Sarah harus lega, gak apa-apa buat rabi tak ada kue pasnya Sarah dari yang gak ada anak jadi Ibrahim sekedar ngerabi senang banget sejarah jadi Sarah cemburu saking cemburu aku sumpah kepada pengiran aku boleh senang Sarah tapi Sarah aku lukai ya mungkin pikirannya Sarah di lukai itu di garet pokoknya di lukai apa? pokoknya sepenting luka nganti luka nganti berdarah wah Nabi Ibrahim pintar di lukai itu kupingi terus jadi anting-anting pertama Ibrahim bareng dilukai kupingnya di garet anting tambah tapi Sarah harus berkutung perjanjiannya pokoknya dilukai sepenuhnya pas dilukai dicobrol sepenuhnya Sarah pertama kemudian dari Syed Zabiti ketika Imam Muhammad Zalidara anting-anting itu hukumnya Bid'a kalau Syed Zabiti ada apa-apa yang anting-anting pertama singgawi itu Nabi Ibrahim ibrahim jadi orang lain lukullah dengan urusan orang itu sudah pintar-pintar maksudnya padahal itu Nabi Sinten Ibrahim lukuhnya termasuk itu serap pintar caranya orang saya itu termasuk orang Raffintar menurutnya selesai khusyuk ceritanya pun jadi itu kuduro ceritanya itu yang mau ngiling-ngilingan mulanya khusyuk teman-teman seperti orang Khawarit kalau orang Khawarit itu hilang akal karena adarannya hilang akal misalnya orang Khawarit kalau orang khusyuk Rabi Papat pikirannya orang Lanang seperti hypersek berarti orang Barat yang udah Nabi Muhammad hypersek padahal ngomong-nganggu pikiran itu sederhana kalau di Bojo Sitok melahirnya orang Papat berarti tidak Papat melahirnya orang Biru Papat yang Papat 16 kalau anak saya ini misalnya kalau menginginkan umat Islam yang urun Papat sampai 16 16 asal dari Sholeh Kafei artinya sebetulnya kita sederhana kenapa Nabi Bojo ini karena tambah banyak berarti memperbanyak umat Islam kalau soal mereka yang menginginkan alasannya saya mau melahirnya setelah papat anak 16 tambahkan saya saya masih menginginkan sunat itu karena anak Papat itu belingkabeh lakukan 16 tapi kan kita itu sudah sampai terus pikiran itu urusan hypersek urusan kita berpikiran nubuah kalau orang beda itu alat reproduksi kalau memproduksi orang Sholeh tidak berarti baik nah kalau baik tambah banyak tambah baik itu yang dilakoni orang Nabi Nabi kembali soal aku dengan beberapa hal itu penting 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 itu janggal dari Nabi kalau sebagai ulama kepentingan saya hanya satu sampai itu janggal dari Nabi itu apapun kalau ngaji temputi-puti kalau terang soal orang yang lakoni tidak masalah satu tambah satu tambah satu tetap satu maksudnya kewayo yang pertama juga megah kan berarti satu tambah satu tetap satu tapi tidak janggal dari pikiran Nabi kalau nanti ditanya seorang dosen saya itu janggal kenapa Nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan amat memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa jadi kalau menjawab seperti itu kalau senjatanya orang kafir dikembalikan berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir kalau perempuan ini dikembalikan berarti Islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat dikeloni Mustafa kan ngelahir 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 muslim tapi kalau dikembalikan produksi orang kafir paling tidak kita faham itu soalnya orang modern kita janggal janggal bawaan kita sebagai orang modern tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu duduk perkaranya seperti ini paham ya paham maksudnya 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 mulai pentingnya ulama disini mulai disebut al-ulama warosatul ambiyya dia yang tahu kemudian akhirnya ulama itu kalah orang terkenal wali ulama itu walinya dicucib ulama itu orang mulai imam shafi'iddu tidak ulama itu wali berarti dunia itu tidak ada wali dunia itu harus tiap ulama itu wali normal normal tidak wali pasti normal tapi kadang-kadang ulama itu senang duit senang dihormati orang terus digradasi terus senang duit senang dipangkat senang dihormati orang terus alamat ini alamat jatuh indah orang jadi dia paham itu terus logikanya seperti itu kenapa dulu kalau perempuan perang kalah ini disita contoh paling gampang ini disita nabi saya yang Yahudi Sofia Sofia ini anak rojo anak rojo Yahudi anak rojo biasa rojo Bapak itu ketuanya Yahudi ini Sofia binti Huyai binti dia paman Sofia ini menang pas paman itu jagungkan dari Bapaknya bareng nabi menurut di Medinah ini Bapaknya dari paman itu jagungkan seperti ini dik kalau ngundang adik itu misalnya dik itu orang Muhammad di kitab Taurat itu sudah benar menggunakan Yashrib jadi alamatnya nabi itu kaki sederhana itu sudah dipateni itu nabi Sofia itu hanya 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 Sofia itu pinter anak rojo Yahudi orang pinter dia melalui perang itu bisa kecekel bisa kalah karena bisa ketemu nabi Muhammad karena dia harus jagungannya Bapaknya bareng perang kalah kalah malah ini terangkiku penting karena itu terangkik 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 itu pentingnya tapi terangkik bareng kalah adalah Sofia bareng yang amat itu dibagi Sofia itu bagiannya dikhiyah Al-Kalabi wah itu anak rojo sahabatnya berkata Ya Rasulullah orang yang ceritanya anak rojo kena orang biasa kok bisa dikhiyah untuk ayu anak rojo kudu jenang jubuk apa sahabat orang rindu jahatnya tidak mau kena akhirnya nabi jahatnya tidak tidak sebuah tidak Rasulullah paling pantas untuk Sofia berkata yang berkata bareng dikata nabi Sofia yang pilih tidak orang tua apa pilih yang pilih yang pilih yang pilih ceritanya, aku anak Erojo misalnya sudah melakuk perang, aku melakuk perang itu juga sudah kalah kalau kalah ditawan jadi buju ini, kalau aku roh jago dengan bapak dengan paman, itu bakas tentang sifatnya, itu akhirnya Sofiyah itu iman kalau Sofiyah itu iman satu-satu negara ini nabi yang kecerdasannya mirip-mirip Aisyah itu Sofiyah itu merupakan orang Yahudi, itu cerdasnya Raka Ruan Aisyah itu merupakan dengan anaknya seharusnya Aisyah yang mengundang Sofiyah itu bintal Yahudi, dasar anak Allah Yahudi mau kelepuk sampai sini Sofiyah, akhirnya Sofiyah matur, ya Rasulullah itu dinyak sampai Aisyah jari anak Yahudi, jari anak malah lucu, malah apa itu anak Yahudi, kalau anggar anak Yahudi berarti turunan Nabi saya itu seperti di Bojone nabi, kalau anggar turunan Yahudi berarti Yahuda bin Ya'ob bin Ishaq bin Ibrahim malah apa itu dinyak anak Yahudi berarti babam Nabi saya itu seperti di Bojone Nabi kalau Aisyah itu nge-nyak, ya bintal Yahudi wah malah keren akhirnya Aisyah itu nge-nyak, wah dinyak kok tiba-tiba parah jadi jadi mulai orang itu biasa maksudnya orang dunia nabi yang mengalami problem-problem keluarga, itu biasa jadi orang khusus itu terus mau bakas orang wedul, malah bingung sementing itu seorang saudirabi itu harus malah ibu jenis terus orang jelas dicerai apa itu, tidak tapi tidak sekedar bakas itu biasa sudah sampai menafikan sesuatu sehingga tahu dibahas warna nabi maksudnya sampai koran jawab walakot arsalna rusulam minkoblika wajah annalahum azwajaw wazriya mulai disik, orang Yahudi tidak mengkritik nabi kalau mau nabi tenan berarti orang rusih wedul padahal kalau orang rusih wedul tenan kalau nabi sama kebablasan dianggap anaknya pengirahan maksudnya orang udung haji jadi apa orang Yahudi benar ketika orang nabi mengurusi orang udung jadi salah nabi kok ngurusi orang udung sehingga ada sampel nabi tidak rabi rupanya nabi isa malah darah ini anaknya pengirahan mendingan nabi yang rabi jelas serah pengirahan orang rabi paham ya paham apa yang maksud tidak ada bukti bahwa tuduhan mereka benar mulai ngaji bulat balik penting mulai ngaji itu tugasnya ulama buat masyarakat tidak tanya pun kita harus memberi penjelasan ini disebut walkitabil mubin khasnya koran itu memberi penjelasan itu dari ulama itu pokoknya jelasnya koran tidak usah sesuai order sesuai order yang kerekhitanan yang mencerita nabi ibrahim sunatnya dituduk di wadung selama bulan ada yang mencetakkan akhirnya sehingga mempunyai melihat mencetakkan yang mencetakkan rp sunat yang mencetakkan doa mati malam tidak bisa Nah itu ulama tidak boleh seperti itu Ulama itu harus menambahkan ilmu Sama umat Bibi Rasulullah dikengkendungo Robi zidni ilmah Kalau nak ngulang-ngulang jenis gak zidni Mengengin apa? Mengulang? Mengulang Buang alam khusyir oleh Suleyman Aduh